Lepas dari Isantarore, Denada Gandeng Marcelino Lefran. Jakarta belum lama mengakhiri hubungannya dengan penyanyi Isantarore. Musisi Denada Tambunan diisukan dekat dengan aktor lagak Marcelino Lefran. Isu kedekatan janda satu anak dan duda dua anak itu bermula dari unggahan Denada di Instagram. Pada tanggal 30 Juli tahun 2017, dalam foto itu, Denada yang mengenakan kaos putih tanpa lengan tampak serasi berpose dengan Marcelino dalam balutan kaos berwarna senada. Pada cap tion unggahannya, Denada menuliskan, Senang bertemu dengan foto itu membuat netizen berasumsi bahwa keduanya tengah menjalin. Kedekatan khusus, sebagian menyelamati mantan istri fotografer Jerry Aurum tersebut yang dinilai sukses move on dari Isang. Sementara lainnya, berharap Denada tak mengulangi kesalahan yang sama dengan menikahi lelaki. Berbeda agama, Denada diketahui menikahi Jerry pada tanggal 15 Februari tahun 2012 di Bali. Dari pernikahan itu, Denada dan Jerry dikaruniai seorang putri yang kini berusia 4 tahun. Bernama Sakira Aurum, 2 tahun setelah menikah. Rumah tangga keduanya dikabarkan tidak harmonis. Perbedaan keyakinan hingga isu orang ketiga sempat mewarnai proses cerai keduanya. Namun, menurut Denada, perbedaan visi dan misi dalam pernikahan adalah alasan utamanya. Menggugat cerai Jerry pada tanggal 26 Oktober tahun 2015. Pengadilan agama Jakarta Selatan resmi memutus cerai keduanya. Setelah bercerai, Denada sempat menjalin hubungan asmara dengan Isang. Awal 2017, Isang bahkan sempat membeberkan persiapan pernikahan mereka. Untuk bisa menikahi Denada, Isang diketahui telah membeli sebuah rumah dan mencoba sejumlah pakaian pernikahan. Denada pun mengakui bahwa pernikahan membutuhkan persiapan lahir dan batin. Apalagi, mengingat statusnya yang pernah gagal dalam menikah. Kami hanya menjalankan apa yang ada saat ini. Karena itu, kami juga berusaha untuk mempersiapkan semuanya, terutama untuk urusan materi. Kata perempuan 38 tahun tersebut kala itu. Namun pada awal Juni tahun 2017, Denada dan Isang dikabarkan mengakhiri hubungan asmara mereka. Sementara Marcelino digugat cerai aktris Dewi Rezer pada tanggal 3 April tahun 2016 setelah menikah selama 9 tahun, ketidakcocokan menjadi alasan Dewi menceraikan lelaki yang sudah memberinya 2. Anak itu, serupa seperti Denada. Perceraian Dewi dan Marcelino sempat diwarnai isu orang ketiga. Bukan karena orang ketiga, kami bahkan sudah pisah ranjang sejak 2014. Jadi sudah lama selesai, kami itu ribu terus. Pada akhirnya kami menyadari memiliki kebahagiaan masing-masing jadi lebih baik berteman. Kata Dewi saat itu. Kata Dewi saat itu.